Siap oke, lagi satu kamera rolling action Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satyaku pidarmakan, darmaku kebentikan salam pramuka Bertemu lagi dengan saya Siti Linda di podcast Ngaprak Ngobrol Pertara Pramuka Nah teman-teman semuanya disini saya tidak sendiri loh Saya juga ditemani oleh dua seseorang yang sangat istimewa di hari yang istimewa Siapa tuh? Pada penasaran kan teman-teman semuanya? Nah disini ada dua orang yang sangat istimewa itu Ada salah satu pencipta apatar dari Kuaransi Panas Yang khususnya dari anggota Pesungko Kuaransi Panas Dan ada juga salah satu bentuk manusia tapi bukan manusia Masih penasaran kan teman-teman semuanya? Maksudnya apa bentuk manusia tapi bukan manusia? Yang dimana saya juga ditemani oleh pencipta apatar Kuaransi Panas ini Yaitu Kak Andre, halo Kak Andre Gimana kabarnya Kak Andre? Alhamdulillah Baik Baik Untuk dompetnya baik Kak Andre Begitulah kira-kira Kurangkali ada yang mau isin Boleh yang dikirimin ke yang nomor di bawah ini ya Oke Kesibukannya apa aja nih Kak selain di sekolah? Karena lagi libur ya gak ada kesibukan Gak ada kesibukan selain di sekolah maksudnya ada kegiatan lain gak sih? Menjeput pacar kah? Bersemu gak? Ya gitulah kalau misalkan buat kesibukan saya sih Hari-hari biasa ya saya di sekolah sebagai TU Tapi kalau misalkan yang libur gini Gak ada kayak gini aja kumpul-kumpul gitu gabut Gabut ya teman-teman semuanya Gabut ya Itu intinya Nah Oke Kita lanjut ya teman-teman semuanya Karena Kak Andre udah saya perkenalkan Ada juga nih salah satunya Yaitu Salah satu bentuk manusia tapi bukan manusia Masih penasaran kan? Yaudah nih Ini udah ada salah satu layar yang udah ada di hadapan kita Yang bisa kita saksikan bersama Yaitu ada Kak Awan Apatar atau VTuber dari Kuaran Cipanas Oh bukan buat nobar Bukan Kalau mau nobar nanti kita nobar bareng ya guys Kita nobar bareng Nobar Cipanas sama Thailand ya Tapi udah beres ya Oke Oke Kita lanjut aja ya Kita panggil nih Kak Awannya ya udah Kita hitung sampai tiga ya Satu Dua Tiga Ganteng sekali ya teman-teman semuanya kawan ini Baretnya gak ada Gak ada baretnya Ada pake pramuka kaki tapi baretnya gak ada Gak apa-apa yang penting kakinya ada ya teman-teman semuanya Oke Halo kawan Halo kakak Halo Gimana kabarnya kawan Alhamdulillah Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Kawan ini baru umur berapa ya Baru tiga hari sih Bagus gak sih Bisa gak sih kalian berpikir Kenapa bisa gitu ya Orang yang udah dewasa kayak gini Umurnya baru tiga hari Ajaib sekali ya Karena inilah Pembuatannya ya Dari Kak Andre Untuk Kapatar Keluaransi Panas ini ya teman-teman semuanya Kawan Boleh gak nih Salah satu Memperlihatkan Tangan kawan Untuk Teman-teman di luar sana Oh boleh kakak nih Salah satunya Kalau di pramuka itu Ada yang namanya Salam pramuka ya kak ya Iya Salam pramuka coba Salam pramuka Kali ini abang mau coba ya Oke Salam Pramuka Wih Patuhnya dong Jadi tutup tangannya Masih sekarang bisa ya Kayak gini Ya gini ya sih ini Laki-laki ya Gini sekali ya Teman-teman semuanya Ada yang lain gak nih kawan Ada lagi kak Satu lagi Ada Apa nih Ada Kalau di pramuka itu Salam kitri ya kak ya Iya Salam kitri Oh bisa ya Kawan coba dulu ya kakak Oke boleh Seperti ini Masih belajar ya Masih Karena umurnya masih Di bawah umur ya Teman-teman semuanya Jadi belum Harus diajari lagi ya Iya gak usah nangis Sudah ya Seru ya Kalau kita bisa berbicara Dengan awan ini Kita bisa meluapkan Emosi Kesini ya Yaudah Kita lanjut aja nih ya Buat kawan sama kak Andre nih ya Kita lanjut Ke intinya pada hari ini Yang akan menjelaskan Atau membahas tentang Apatar dari Keluarga Sikana Kalau yang Binda tahu nih ya kak Kak Awan Atau maupun kak Andre Bahwasannya Apatar ini adalah Salah satu Youtuber Atau Youtuber Yang diwakili oleh Animasi ya kak Karena saya juga Penasaran nih ya kak Ternyata Ada loh Youtuber yang memang Lewat animasi Kayak gini Gitu kan Dari lihat Dari pramuka-pramuka Di luar sana Mungkin Alhamdulillahnya Kualian Sikanas Bisa Menciptakan Salah satu Avatar Yaitu Kak Awan ini Oleh kak Andre Ya Boleh ya Saya berkaitan dulu Ini kak Andre Boleh Boleh Sudah dibolehkan ya Semuanya-semuanya Kita tanya aja Buat kalian yang belum paham Apa sih Avatar itu Kita langsung aja Tanya sesuatu Antri ya Yang menciptakan Avatar ini Kak Apa sih Avatar itu Ya pada intinya Secara garis besar Avatar itu Adalah Program Ataupun Bentuk Bentuk Yang bisa Merepresentasikan Ekspresi kita Kalau kita misalkan Pengen nyampaikan Informasi Atau Supaya Lebih percaya diri Di depan kamera Tergantung Kegunaannya Ya Avatar itu Ya Itu mewakilkan Diri kita Buat Menyampaikan Informasi Ataupun Ya supaya Kedar Teringat Lebih percaya diri Dan lebih menarik aja Di depan kamera Gak hanya Di depan kamera Sebenarnya Avatar itu Mencukup artian Tapi untuk Khususnya untuk Avatar si Awan Ini sendiri Atau Kita bisa nyebutnya VTuber VTuber Virtual Youtuber Ya Apalah Bebas lah Supaya Dia itu Segunanya Buat Merepresentasikan Diri kita Diri kita Tapi melalui Animasi Ya Animasi Kayak gini Berarti Teman-teman Kita juga Harus tahu Ternyata Dari Berkembangnya Teknologi Semakin Maju Dan semakin Canggih Kita juga Harus bisa Menggunakan Teknologi Teman-teman Maaf Teknologi Yang semakin Canggih Ini Kita pun Harus menggunakannya Dengan secara Positif Contohnya Kayak Andrei Yang bisa Menciptakan Animasi Seperti ini Nah Buat yang Kalian juga Mungkin Kepercayaan dirinya Kurang Terus Bingung Cara kita Mempresentasikannya Nanti Di Sosial media Bisa nih Kalian juga Untuk belajar Dari Kak Andrei Membuat Apatari Ya Tapi setidaknya Bisa belajar Setidaknya Kita bisa belajar Dari Kak Andrei Maupun Dari Youtube Juga Banyak ya Nah Mungkin lanjut lagi Ke pertanyaan selanjutnya Kak Apa sih Inspirasi Kakak Sampai Kakak Bisa membuat Apatari ini Dan dari mana Kakak Bisa memiliki ide ini Yang kita throwback dulu ke belakang Oke Nah untuk VTuber sendiri itu Udah ada sejak lama Cuman karena memang Yang namanya di Pramuka ini Saya belum melihat Belum melihat Ada yang namanya VTuber Nah Dari situ saya Sebenarnya Awalnya itu Saya gak kepikiran Buat bikin VTuber Pramuka Kenapa saya bikin Karena memang Ketika saya mau membuat avatar Sedang gabut 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 Kamu baru Hal baru Nah di Di modelnya itu Di Apa Sempat kita mendownload Model avatar ini Saya cari Cari dengan kata kunci VR model Pramuka Dia itu Belum ada Belum ada Belum ada Nah pada akhirnya Saya bikin sendiri aja gitu Dan Saya nantinya juga gunakan Buat keperluan Ya keperluan Info lah Nah iya Inspirasinya dari sini Sama ini Saya juga kan ngeliat Koko Bokan Airu Salah satu VTuber Yang terkenal Saya ngeliat dia tuh Yang menarik aja gitu Jadi Kenapa enggak Di Pramuka juga bikin Bisa gitu ya Dipusin kekuatan Kekuatan Oke Berarti teman-teman Sangat hebat sekali ya Sama ini bisa berpikir Bisa menggunakannya secara positif Walaupun sedang gabut Mantep ya Berpikir gabut Tapi bisa Menciptakan hal yang sangat Bagus gitu ya Teman-teman semuanya Kalau bisa kita juga gitu ya Teman-teman semuanya Jangan sampai kita gabut Tidak melakukan hal-hal yang positif ya Ada lagi Kak nih Pertanyaan Kedepannya apa saja nih Kak Keinginan Kakak Untuk Ampatar ini Karena ditujukannya Supaya kelihatan lebih menarik tadi Ya Yang sana sih saya Si Awan ini Awan katanya dipanggil Kamu harus bikin ini Bikin konten di Youtube Karena kit Reproduction Itu tugas kamu Jadi Segala hal tentang Pramuka Tips-tips Sejarah Atau wawasan mengenai Kepramukaan Nanti dia yang bikin Jadi keseluruhannya Tentang kepramukaan Ya Meskipun cuma Berbicara di depan kamera Tapi Ya kelihatannya menarik gitu kan Kalau misalkan dari Lihat Dari segi animasi gitu Belum ada lah gitu Dari Khususnya di Keluaransi Panas Belum ada Tapi sangat menarik juga ya Kak ya Karena di dunia luar Mampu Yang di rumah Mungkin banyak sekali Anak-anak Kecil ya khususnya Kak Yang memang mereka sudah Tahu Pramuka Tapi mereka juga Belum tahu gimana sih Maksudnya apa sih kan Tapi kalau sepertinya kita Melewati Kalau kita secara langsung Menggunakan Apa tadi ini Mungkin ya Mudah-mudahan Lebih interaktif Iya Mungkin nanti akan jadi Sebuah Apa ya Sebuah acuan Buat Teman-teman disana Yang memang pengen Paham juga kepramukaan Dan bisa melewati Apa tadi ini Mungkin gitu ya Kak ya Nih ada juga nih Apa Tar Masih Awan Oh Awan ya Bukan Awan Kenapa namanya Awan Iya gimana Kak Kenapa sih namanya Awan Bukan Helikopter Bukan Halilintar Matahari Kenapa Awan gitu Kak Kalau Helikopter Sepalanya jadi Balik Kayak itu ya Doraemon Kenapa Kak Sebenarnya saya Bingung juga sih Pas mau bikin namanya Siapa Karena Bikin saya Jadi buat namanya pun Gimana Kakak gitu Ya udah gitu Saya pakai Nama yang simple aja Meskipun agak sedikit Mengalukan Soalnya kok Awan Namanya itu Nambil dari nama saya sendiri Andre Gunawan Jadi A sama Wan ujung Oh gitu Berarti Ternyata terciptanya Kak Awan ini adalah Salah satu namanya itu Dari Kak Andre sendiri ya Andre Gunawan Teman-teman semuanya Agak di Di pebesar gitu ya Namanya itu Boleh Direvisin nanti juga Kalau misalkan Saya udah bisa bikin Baletnya Saya bikin Jadi diperlengkapkan lagi ya Ini Tapi ini Tenggak itu ya Apakah penggelang Penegak Atau dewasa Kita gak tau Saya juga bingung Karena pas udah bikin Udah gede dia Gak itu dulu ya Gak kecil dulu ya Langsung ke pembina Langsung ke pembina Langsung ke pramuka dewasa Teman-teman semuanya ya Debat sekali Kak Andre ini ya Nah Gak usah genit Diam genit Teman-teman semuanya Ya Allah Coba gimana matanya 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 Bisa gini ya Jangan sampai kalah kalian ya Laki-laki Oke Kita sekarang Karena kakak Andre Udah pertanyaan Tentang ruang lingkup Pak Patar ini Sudah Kita langsung bertanya Kepada Kawan ini ya Kawan gak ngantuk kan Iya kakak Udah ngantuk Dari tadi Dia diamin terus Oh iya Kesian ya Dipandang sebelah mata ya kak ya Iya kakak Dipandang sebelah mata Aduh kesian sekali ya Oke sekarang deh Fokus mau sama kakak aja Sekarang lah ya Oke Eh eh tenang dulu Tenang tenang Sirik bilang dong Gitu kak Oke Sekarang saya mau nanya nih kak Buat kak Awan nih Menurut kak Awan Pramuka itu asik dah sih kak Kalau menurut Awan sih kakak Itu asik banget Asik kakak Karena pramuka itu Mengajarkan bukan dari Tujuan-tujuan-tujuan Tapi Di promuka itu Kita bisa Dikin Kita kreatif Contohnya kayak Kak Ande ini nih Saya juga diciptain oleh Kak Ande nih Mana ya Kak Ande nya Mana ya Oke Seasik apa sih kak Itu saya hanya Dikin kamu yang genit Makanya jangan genit kawan Jadi penciptanya nyesel Iya kakak Oke Udah-udah Buka matanya Udah Buka Buka Oke Kita lanjut nih ya kak Kak Kawan Kedepannya Kak Kawan ini Akan ngapain aja sih Di keluaran sepanat Kalau setahu awan sih Karena kan Saya juga Dikin oleh Kak Ande Pasti saya juga Pasti ada misi Ntar ini bantal baru Nggak kelihatan Apa kita Gerekomendasiin ya Teman-teman semuanya Kalau mau bantal Yang kayak gini Boleh nanti Di Sopi Ada banyak ya Oke di online Sekalian ini aja ya Endorsement Bukan sih Oke lanjut aja Lanjut ya kakak ya Lanjut Lanjut Untuk kedepannya sih Kan Saya diciptain oleh Kak Ande juga Kan buat Ada misi juga gitu ya Apalagi nanti Di Kuaransi Panas Dan juga di DKI Kipanas Sebagai badan Kelengkapan di Kuartir Nah Pasti saya juga Pasti akan tampil nih Kakak Jadi ada di Konten-konten Apalagi Ada juga channelnya nih kakak Channelnya itu C3 Production Nah buat teman-teman semua Yang lagi nonton di rumah Boleh nih Di Searching di Youtube Nama Subscribe Jangan lupa subscribe Dan like juga Dan launchingnya Nama channelnya itu C3 Production Suduh Sudah Oke Kak Kak Kira-kira nih Kan kakak nanti Akan ada Mungkin kegiatan-kegiatan Dari Kuaran Cipanas Mau dari Dewan Kerja Ataupun dari Kuaran Sendiri Yang memang Kegiatan terdekat ini Adalah Jambore nih ya kakak Nanti pas waktu jambore Kakak akan hadir gak nih Harus ya harus hadir Itu juga kalau ada kuota Karena kan saya juga Harus tentunya ada kuota Oh gitu ya Bener ya Nanti minta aja Anggarannya ya Oke Eh kak Mau tau gak Kalau misalnya Lagi potes gini tuh Saya ingin tampil terus Sama kakak Oh iya Waduh Kenapa nih Awan jadi pengen Pengen podcast terus nih Sama kakak Awan juga Wah Yaudah ayo Kita podcast lah Tiap hari Tiap menit Tensinya kamu Gak apa-apa tuh kakanggu Sirik bilang Tenggit dong Selemeo Ya Sirik tuh udah punya Oh udah punya Udah punya Ternyata ya Oke lanjut lagi Boleh gak nih kawan Masih ada nih Banyak pertanyaan Yang akan disampaikan ke kawan Boleh kakak Boleh Ada gak sih kawan Pesan dan kesan Dari kawan Untuk anak-anak Atau pemuda-pemuda Di luar sana Yang memang sekarang Sedang menggapai Atau Berproses dalam Meraih mimpinya Di masa depan nanti Oke kakak Baik Saya jemli jawab ya kakak Boleh Karena Di jaman sekarang itu kan Kakak udah jaman milenial ya kakak Ya Jadi berbagai Handphone Laptop Dan sebagainya Itu Ada yang namanya Aplikasi-aplikasi yang sangat berugah nih Kayak edit video Terus template Dan juga lain sebagainya Banyak sekali lah gitu ya kakak Nah Jadi untuk anak muda sekarang Usahain lah Kita Kreatif Kreatifitas ya Contohnya seperti Kandek ini Muka-muka Sombor ya guys Kalau misalnya Saya gak ada nih Saya juga pasti gak bakal ada gitu ya Sama kandek saya Saya juga pakai template yang ada Jadi untuk anak muda Jangan main game terus Nanti kita ciptakan inovasi baru Untuk anak muda yang jiwa kreatif Dan juga untuk bangsa Indonesia Untuk meraih prestasi yang lebih baik lagi Ya tapi gak Gak berlebihan Yang penting main gamenya itu Ada waktunya ya kaya Iya Ya teman-teman bahwa saya mencari uang itu Ya itu kan inspirasi Saya Cobokan air itu juga Ya itu ya Karena terinspirasinya dari sana ya Teman-teman semuanya Oke Terima kasih untuk Kak Awan ya Udah memberikan pesan dan pesannya Tapi ini ada salah satu Ada gak sih kata-kata untuk hari ini Untuk pemuda-pemuda Ayo Ada gak? Apa ya? Kalau dia baru 3 hari Gak apa-apa Karena biar Biar nanti ada motivasi Kita jangan melihat dari Orangnya Tapi apa yang disampaikan Nah itu ya Apa nih? Apa ya? Intinya harus tetap semangat aja Buat generasi-generasi muda Karena kalau Siapa lagi kalau misalnya Gak ada generasi muda gitu Karena kan generasi Yang dulu kan Harus ada penerusnya gitu ya Jadi Tetap semangat aja Untuk generasi muda Dan juga Sukses Sukses kan Sukses itu Ada di tangan kita yang punya Seperti itu Oke Terus berarti Terima kasih Ya teman-teman semuanya Mungkin seperti itu Oke karena Dari Apa Dari anime ini Kita lanjut Kepertanyaan Mungkin Kita lebih ke sharing Mungkin ya Kak ya Kita sharing saja Gini Kak Mungkin Linda lihat Secara langsung Dari Masyarakat disana Memang dimana Sekarang anak-anak kecil Mungkin ya Kak Anak-anak kecil Mau itu udah Dari 4 tahun 5 tahun Bahkan sampai Sejata mereka sudah paham Atau sudah tahu Apa sih itu HP atau laptop Mereka sudah tahu Bahkan sudah bisa Menggunakan Menurut Kakak Gimana nih Pendapat Kakak Tentang Hal Masalah Seperti ini Ya menurut saya Selama Apa Kegunaan Barang-barang tersebut Atau teknologi tersebut Bisa Bermanfaat Bagi mereka Kenapa enggak Yang penting kalau misalkan Untuk anak kecil Ya harus diawasi Orang tua Ya lebih cepatnya Oke Biar diarahin Ada yang baik Ada yang enggak Untuk kawan ada gak nih Nanti aja ya Teman-teman semuanya Ya memang Kak Emang benar sih ya Kak Memang Kalau untuk HP Memang gimana Cara kita untuk Menggunakannya ya Kak Ya mungkin seperti itu Karena memang Tapi Kak ada nih Mungkin ada beberapa Yang memang Menggunakannya Dengan secara positif Tapi ada juga Secara negatif Nah dari hal negatif ini Dari hal terkecili Sampai mereka Kesan dua Menggunakan HP Sampai mereka itu Tidak tahu Batas waktunya Untuk menggunakan itu Harus seperti apa Atau bagaimana Nah Kak Kak Andres sendiri kan Telah menciptakan Salah satu ini ya Contohnya Salah satu animi Atau animasi Yang telah kakak ciptakan Ada gak sih Pesan untuk Mereka Atau pemuda-pemuda Di sana Yang memang Sedang kesanduan Atau biar mereka itu Oh ternyata kita itu Harus menggunakan ini Harus Sampai Sampai 8 jam Main yang namanya Dota Atau apalagi itu Game-game TV Saya juga Sanduan dulu Tapi Ada kala Dimana kita akan Merasa bosan Nah ketika kita Merasa bosan itu Manfaatkan lah gitu Waktu Kebosanan kita Daripada gak Ngapa-ngapain Atau cuman Misalkan baca Manga Baca Nonton anime Gak ngelakuin kegiatan Apapun Manfaatkan itu Buat Ningkatin soft skill Kita Ningkatin soft skill Terus Cari wawasan yang baru Biar kita tuh gak bosan Biar kita tuh Ada kegiatan Meskipun kegiatan utama Kita misalkan Bermain game Tapi Ada hal lain yang Bisa kita kerjaan Yang lebih bermanfaat Saya juga Awalnya ini Gak bisa bikin Si awan Cuman karena Ngeliat Si kebokan air Saya jadi Pengen bikin Daripada gabut Gak ada kegiatan Karena pada awalnya Saya bikin Pas gabut Yaudah lah Saya cari tau Bagaimana caranya Bikin si awan Dari gabut Gabut ya Dia gabut Teman-teman semuanya Gabut Tapi Bagus Bagus Gabutnya itu Bisa mengisahkan Karena sekarang itu Banyak sekali Youtuber-youtuber Ataupun Dari luar sana Yang menggunakan Social media itu Dengan secara baik Kayak Banyak sekali contohnya Bahkan bukan hanya Anak kecil Bahkan kayak pemerintah pun Mungkin sekarang Sudah menggunakannya Dan itu pun Kembali lagi pada kita Apakah kita akan Menggunakannya secara positif Atau negatif Lebih bagusnya seperti itu Intinya ketika ada momen Harus digunakan Dengan Baik mungkin Oke siap Terima kasih Untuk Kak Andrea Sama Kak Awan Telah Telah Ngobrol Pesara Pramuka Dan saya bisa Simpulkan Teman-teman semuanya Bahwasanya Kita sebagai Pemuda Generasi bangsa ini Karena kita Dilahirkan di negara Yang memang Demokrasi Yang memang Dimana Sangat Bagus sekali Di negara kita itu Bahkan sampai akan ada Mudah-mudahan bisa jadi Sejarah Untuk kedepannya Karena Social media ini Akan menjadi Sebuah sejarah Untuk kita Perlihatkan Ke anak-anak muda Generasi-generasi Berikutnya Dan untuk kalian Semuanya Kita harus Benar-benar Melakukan Atau menggunakan Aplikasi Maupun Social media Dengan secara baik Dengan secara positif Dan bisa berkreatif Dan melewati Social media ini Khususnya Dari teknologi Mungkin seperti itu ya Kak Gimanapun Dan kapanpun Kita menggunakan Aplikasi Menggunakan Teknologi Mau dari HP laptop itu Menggunakan dengan Secara baik Ya teman-teman semuanya Oke Mungkin Kak Ini ada salah satu Dari kuaran Cipanas Mungkin tau ya Kak Gimana Kuaran Cipanas Kahiji Oke Ikutannya Kawan ikutan Oke Oke Coba ya kita bareng Kak ya Kuaran Cipanas Kahiji Kuaran Cipanas Kahiji Oke Dari awal Sama anak Ini ya Oke Mungkin sekian Dari saya Keputusan 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 Mungkin kami Undur diri Wabiti Pukul Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah 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 Keputusan 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 Keputusan